Intro Yang pertama adalah Sekarang yang ditahani adalah mantan direktur keuangan Yang melakukan proses pencairan uang tanpa prosedural Dan dilakukan secara tunai Kemudian diserahkan secara tunai juga Yang kedua adalah direktur dari anak perusahaan itu Apa nama anak perusahaan itu? PT Agu ya PT Agu Yang ketiga tentu dari pihak BUMD sendiri Namun saja setelah kita dapat fakta bahwa ternyata di root BUMD ketika proses itu berlangsung Mulai dari 2017 sampai 2021 Ternyata di rootnya sudah meninggal Sudah meninggal Itu ada tiga Ada tiga Jadi identifikasi itu sementara Tidak menutup kemungkinan ketika proses ini berlanjut Apakah ada keterlibatan Pihak lain yang turut Apakah turut Menikmati atau turut di dalam kegiatan investasi Pesankan ini hanya memberikan setiap permohonan yang disampaikan oleh Salah satu Atau direktur daripada anak perusahaan itu Langsung disetujui kemudian dicairkan dan diserahkan secara tunai Beberapa kemudian investasi yang di Dana yang cair itu diinvestasikan untuk kegiatan konstruksi Di beberapa tempat Satu diantaranya adalah Mengajukan dana Untuk melakukan pembangunan Pesantren Ternyata Lokasi yang ditunjuk itu bukan tanah pesantren Dan pesantren itu sendiri belum punya rencana untuk membangun Gedung sebesar itu Sesuai investasi Yang berikutnya juga ada permohonan dana dari anak perusahaan itu Anak perusahaan bangkit Rembang bangkit Sejahtera Jaya Untuk melakukan investasi di gesi pembangunan Pembangunan budang Ada juga melakukan investasi di Cilegon Kemudian Ternyata Itu tidak bisa kembali Tidak bisa kembali Jadi tujuan pembentukan daripada anak perusahaan dalam rangka Melakukan investasi guna Mendapatkan profit Kemudian Ternyata Tidak kembali Ada pun yang kembali Itu tidak sebesar Dari jumlah yang diinvestasikan Sehingga Penyidik menghitung Bahwa Terdapat kerugian Sekitar 3 miliar Uang dari BUMB Yang diinvestasikan Walaupun sebenarnya yang diinvestasikan itu Alasannya diinvestasikan Tetapi Ternyata Untuk mendapatkan proyek itu Itu Diberikan Dibelilah Dalam tanda petik Dibeli Karena untuk mendapatkan proyek itu Harus Memberikan sejumlah uang Nah Dana-dana itulah yang kemudian Digunakan dalam rangka Mendapatkan Proyeknya Pada akhirnya juga Proyek mangkrak Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah Baca Jatengtoday.com 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 Terima kasih.